Tak seperti Presiden Perancis Emmanuel Macron, perlakuan-perlakuan ramah Vladimir Putin terhadap umat Islam sungguh mengejutkan. Berikut ulasannya. Dilansir dari republika.co.id, Islam di Rusia saat ini telah tersebar di seluruh distrik federal Rusia. Di distrik federal pusat sendiri terdapat Masjid Katedral Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin dianggap sebagai sosok pemimpin yang ramah dengan keberadaan muslim di negaranya. Beberapa sikap Putin yang terbuka kepada muslim, beberapa waktu terakhir sentimen yang menyejukkan dari pemimpin negara barat kepada Islam juga terdengar dari mulut Presiden Rusia Vladimir Putin ini. Bahkan Putin mengutip surat Ali Imran ayat 103 ketika menyerukan perdamaian di Yaman satu tahun lalu. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika mau dahulu. Masa jahiliah, permusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunianya kamu menjadi saudara, kata Putin dianggara. Kutipan ayat itu diturunkan Putin ketika menyampaikan pernyataan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani setelah menggelar pertemuan tinggi. Tiga pemimpin tersebut juga memperingatkan bahwa operasi militer Koalisi Arab Saudi di Yaman sejak Perang Sipil pada 2015 lalu, Putin juga membahas situasi di Suria. Selain sikap tersebut, Republik Karut Karut Aidi merangkum beberapa sikap ramah Putin kepada umat Islam. Yang pertama, meresmikan masjid. Vladimir Putin hadir pada peresmian Masjid Katedral Moskow. Masjid Katedral Moskow menjadi tempat ibadah utama bagi umat Islam. Masjid terbesar di ibu kota Rusia itu menjadi pusat gerakan organisasi-organisasi muslim Rusia, seperti Dewan Mufti Rusia dan Dewan Agama Muslim Federasi Rusia yang keduanya diketahui mufti besar Rusia, Sheikh Rafil Gai Nuddin selama 30 tahun terakhir. Setelah direkonstruksi besar-besaran, Masjid Katedral Moskow diresmikan pada 27 atau 23 September 2015 lalu. Tak hanya Putin, peresmian itu dihadiri mufti besar Rusia, Sheikh Rafil Gai Nuddin, Wali Kota Moskow Sergei Sobayanin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Masjid Katedral Moskow menjadi pusat atraksi bagi ribuan umat Islam. Selama lebih dari satu abad, Masjid Megah ini telah menjadi pusat daya tarik bagi ribuan muslim dari seluruh dunia. Lebih dari 100 ribu umat Islam selalu hadir di masjid ini ketika melaksanakan sholat Idul Adha dan juga Idul Fitri. Masjid yang dibangun sejak 1904 ini telah direkonstruksi sebanyak 20 kali. Sekarang total luasnya mencapai 18,9 ribu meter persegi. Bagian atas kubah dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Masjid yang dibangun enam lantai ini dapat menampung lebih dari 10 ribu muslim. Kedua ucapan selamat hari raya. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan rasa bahagia dan ucapan selamatnya pada umat muslim di Rusia terkait hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Menurut dia, sebagai hari keagamaan besar yang merandai sebuah bulan suci umat muslim, Idul Fitri memiliki makna khusus. Perayaan akhir bulan suci Ramadan memiliki makna spiritual khusus, ujar dia seperti dilansir dari tas. Selain itu, Putin juga memuji islam sebagai bagian terpenting dalam masyarakat Rusia yang beragam. Nenek moyang kami tidak pernah mendiskriminasi satu sama lain atas dasar etnis dan juga keyakinan. Kata dia ketika bertemu ulama muslim di Ufa, Bas Kortosan, seperti dilansir dari The Voice of Rusia. Menurut Putin, muslim merupakan umat yang saling menghormati dan mendukung dalam suka dan duka. Mereka juga meninggalkan warisan yang besar, yakni persahabatan yang menghindarkan saling menghancurkan dan juga menyalahkan. Sebelumnya, ketika berbicara dengan Dewan Mufti Rusia, Putin menekankan islam merupakan mutiara dari budaya Rusia. Dia juga memuji peranan komunitas muslim dalam menjaga harmonisasi hubungan antarumat beragama di Rusia. Ketiga, menjadi tuan rumah forum Rusia Islamic World Strategic Vision Rusia pernah menggelar pertemuan forum Russia Islamic World Strategic Vision. Pertemuan ini berupaya untuk membantu meningkatkan hubungan berbasis kepercayaan antara Moskow dan juga anggota organisasi kerjasama Islam atau OKI. Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam sebuah pesan yang dibacakan, Presiden Tatarstan, Rusma Minikanov, berharap negara-negara yang terlibat dapat saling memberikan masukan. Saya berharap dalam pertemuan ini terjadi diskusi substantif, gagasan, dan juga serta inisiatif yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan saling pengertian antara negara dan juga masyarakat kita, ujar Minikanov dilansir di tas. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam upacara yang diadakan untuk memperingati Hari Persatuan Nasional Rusia awal pekan ini. Menurut situs msdarnet.xyz, Putin berpidato di acara yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai agama melalui video conference. Ia membaca terjemahan Rusia ayat 23 surat Ashishura. Inilah kabar gembira yang Allah berikan kepada para penyembahnya yang beriman dan melakukan perbuatan baik. Katakan, untuk ini aku tidak meminta upah kepadamu kecuali cinta dari sanak saudara nabi. Kami akan menambahkan kebaikan kepada siapapun yang mendapatkan perbuatan baik. Allah Maha Pengampun dan Pemberi Syukur dan ayat 128 surah Al-Nahl. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berjaga melawan kejahatan dan orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Putin mengutip ayat-ayat itu untuk berbicara tentang persahabatan, perbuatan baik dan juga pahala ilahi bagi mereka yang berbuat baik. Dia juga mengutip ayat-ayat dari kitab suci agama lain termasuk Kristen dan juga Yudaisme. Dalam pidatonya, Putin juga mengkritik melukai perasaan umat beragama atas nama kebebasan berbicara. Jelas saja, Putin tengah menyindir Presiden Perancis Emmanuel Macron yang baru-baru ini kontroversial akibat dukungannya kepada macalah Charlie Hebdo. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Rusia menegaskan tak akan mengizinkan media di negara-negara yang menghina agama Islam seperti terjadi di Perancis. Pemerintah tak mengizinkan penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, Rusia memiliki undang-undang yang melarang pelecehat dan juga pelecehat ataupun hal-hal yang buruk tentang agama seperti itu. Keberadaan media seperti itu di negara kami tidak mungkin sama sekali, termasuk dari segi perundang-undangan saat ini, kata Peskov dikutip dari Anadolu. Dia menyebutkan saat ini ada sekitar 20 juta umat Islam di negaranya, meskipun bukan yang terbanyak atau minoritas keberadaannya dilindungi undang-undang. Di Rusia, tentu saja yang paling mendasar fundamental adalah Kristen mayoritas. Kami semua memiliki orang Kristen tinggal di sini. Keunikan negara kami justru pada multi-etnik dan multi-agama dan semua agama hidup saling menghormati uturnya. Pernyataan Peskov ini disampaikan di tengah hebohnya kasus menghina Nabi Muhammad SAW yang dilakukan tabloid Perancis Charlie Hebdo. Media satir itu bulan lalu menerbitkan kembali kartun yang menghina Nabi Muhammad untuk menandai dimulainya sidang kasus yang terjadi di kantor redaksi pada Januari 2015 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!